As dan HM, dua remaja ini terpaksa harus berurusan dengan polisi. Pasalnya, kedua laki-laki yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian ini, tega memperdaya NAD, gadis yang masih di bawah umur di sebuah hotel di kota Magelang. Peristiwa bermula ketika AS yang bekerja sebagai buruh harian di Jakarta ini, pada Januari kemarin pulang ke kampung halaman Magelang. Kemudian, ia janjian dan bertemu di rumah NAD. Keduanya berjalan-jalan di obyek wisata selekar Bandungan dan bertemu dengan HM, teman AS. AS dan HM kemudian sepakat mengajak NAD check-in di hotel W, kota Magelang. Sesampainya di kamar hotel, AS memberi minuman keras kepada NAD. Selanjutnya, AS dan HM menyetubuhi NAD. Tersangka AS mengaku melakukan pencabulan terhadap korban NAD sebanyak 4 kali, sedangkan HM mencabuli sebanyak 1 kali. Peristiwa ini terkuat ketika tersangka AS dan HM dipanggil oleh keluarga korban. Kedua tersangka mengakui perbuatannya, dan pihak keluarga korban melaporkan hal tersebut ke Polres Magelang kota. Barang bukti yang berhasil diamankan polisi, diantaranya sejumlah pakaian dan 2 kendaraan sepeda motor milik tersangka. Rusia 12 tahun, kebetulan kenalan dengan yang pria ini melalui WhatsApp, dan kenalannya yang pria ini berada di Jakarta, dan pada saat pulang ke Magelang, asli yang bersambutan dari Bandungan, dan mengajak untuk bertemu, dan mengajak berdua dengan temannya, mengajak ke hotel. Jadi hotel yang bersambutan, diberikan minuman keras, diberikan minuman, dan terjadi pertumbuhan, dengan 2 pria, di mana yang satu melakukan sebanyak 3 kali, dan yang satu sebanyak 1 kali. Itu kejadiannya hanya pada 1 hari itu saja, di hotel. Tepatnya kejadiannya ada di hotel W, dan kejadiannya di sana, dan ketahuannya pada saat yang bersambutan pulang ke rumah, karena ini beliau yang bersambut korban, dan tersangka ini tidak langsung pulang, hampir 3 hari, mereka bertemu dan ditulang, dan ketemu lagi, dan pada saat ditulangkan keluarganya, keluarganya menanyain, dan memanggil kedua pria tersebut, dan mengakui perbuangannya, dan orang tua langsung melakukan ke polisi. Mas, kenapa ada terbesit melakukan itu mas, sama itu mas, perbuangannya. Waktu kamu kasih minum itu, terus dia langsung kelanjang di kamar, itu disuruh buka, atau buka sendiri? Kamu kasih minum dia berarti? Itu baru pertemuan pertama kali? Oh, berapa kali mana mas? Kamu kenal sama perempuan ini dari mana mas? Dikenalin teman atau cari-cari nomor sendiri? Iya, iya. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan terancam hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, Awanda Mutiasari, Adi TV